Intro Shalom saudaraku di dalam Kristus Senang saya berjumpa dengan saudara-saudara dalam ibadah raya siang hari ini Dalam kitab Yosua 24 ayat 14 berkata Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia Dan hari ini saya berharap Tuhan telah melawat dan melakukan mujizatnya bagi kita semua Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan yang baru pertama kali beribadah dengan kami Saya berharap minggu depan kita dapat terjumpa kembali Dan apabila saudara butuh bantuan, doa, jangan sukan-sukan Ambil telepon saudara dan telepon kepada saya Atau kepada penatua gereja Kami siap untuk membawa beban saudara di dalam doa syafaat kepada Tuhan Di tengah-tengah studio IWC sudah ada rekan kita Silahkan untuk melanjutkannya Terima kasih kepada pendeta Budi Hananti Shalom Di dalam kitab Roma 12 ayat 10-11 berkata Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat Janganlah hendaknya kerajinan kendor Biarlah romu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Mari bersama kita satukan hati dalam menara doa IWC Yaitu doa syafaat yang dilakukan setiap hari Senin sampai Jumlah Jam 9 malam di tempat saudara masing-masing Pokok doa yang didoakan adalah sebagai berikut Dan nikmati lawatan Tuhan di dalam doa malam bersama Setiap hari Selasa pukul 8 malam di gereja Doa adalah penghubung kita dengan Tuhan Melalui doa kita bisa meminta apa saja kepada Tuhan Kita bisa bercakap-cakap, menceritakan persoalan kita Mengutamakan apa yang kita inginkan Doa adalah hal penting bagi manusia Karena doa adalah penghubung kita dengan Allah Tanpa doa kita tidak memiliki hubungan dengan Allah Sebagai anak Allah kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Allah Oleh sebab itu, kami mengundang saudara dalam doa malam bersama Cara terbaik bagi kita umat Kristiani Dalam mendidik anak dengan cara mengajarkan firman Tuhan kepada mereka sejak ini Apakah tujuan sekolah minggu itu? Tujuan sekolah minggu kita adalah Membimbing anak-anak untuk mengenal Allah sebagai juru selamat dan penolong hidup mereka Membimbing anak untuk bisa berdoa, mengenal Alkitab, bernyanyi lagu lohani Menanamkan pengajaran dalam diri anak-anak untuk takut akan Tuhan Sehingga setelah mereka dewasa, mereka mengerti akan perbuatan baik dan buruk Apakah misi dari sekolah minggu IWC itu? Ya, misi dari sekolah minggu IWC adalah Nomor satu, sebagai wadah pembinaan iman dan pendidikan rohani Yang bersifat melaksanakan misi yang ditetapkan Tuhan Yesus kepada gerejanya Yang kedua, sekolah minggu sebagai ayah dan ibu asuh rohani Mengasuh anak untuk mengenal akan Yesus Kristus Yang ketiga, sekolah minggu hari ini adalah gereja di masa mendatang Gereja IWC pada waktu yang akan datang Akan ditentukan oleh keadaan sekolah minggu pada hari ini Anak-anak kita adalah gereja penerus gereja ini Yang keempat, sekolah minggu sebagai ladang untuk memenangkan jiwa seseorang semasa pada anak-anak Karena itu, mari ajak anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah Sunday School Yaitu IWC Kids Club setiap jam ibadah Baptisan akan diadakan kembali pada bulan Juli 2015 Bagi saudara yang rindu untuk menerima baptisan air Silakan mendaftarkan diri kepada penatua gereja Di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 10 berkata Layanilah seorang akan yang lain Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Gereja IWC membuka pelayanan bagi saudara yang mau terlibat Untuk menjadi translator Dari bahasa Indonesia ke Inggris Kita telah memiliki sebuah sistem yang namanya Assertive Listening Nah, saudara yang tergeram Silakan untuk menghubungi penatua gereja kami Shalom saudara sekalian Sebagai mana kita ketahui Gereja kita IWC akan merayakan anniversary yang ke-17 Pada tanggal 27 Juni Kami mengharapkan partisipasi saudara dalam acara ini Dalam doa, acara, dan financial Kami berdoa di tahun yang ke-17 ini Gereja IWC semakin diberkati Untuk menjadi berkat bagi banyak orang Selamat berulang tahun Mei 9, Triluki Wahyudi Mei 10, Angie Atkin Mei 9, Triluki Wahyudi Mei 10, Triluki Wahyudi Mei 10, Triluki Wahyudi Mei 12, Triluki Wahyudi Mei 11, Triluki Wahyudi Demikian info gereja IWC minggu ini. Sampai berjumpa kembali dalam Ibadah Raya minggu depan. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Terima kasih telah menonton!